Hai masuk yuk bisa tidak kayak rumah sendiri loh ya beginilah tempatnya yang ya bisa dikatakan jadi Oh pecinta arwana tuh kalau ngelihat arwana kayak gini jeli-jeli berbutan kalau ikan ngeliat yang bagus itu yang nyendok itu ini kan ada dasar apa air nih ya kalau punggung air mungu punggung ikan ini di atas air kepalanya nyendok betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua 3.0 channel youtuber besar yang pengen banget terkenal doain ya biar cepet terkenal ie ketekled baru gua ya oke teman-teman jadi hari ini hari Senin gua lagi ada di daerah Gading Serpong Tangerang nah ini gua balik lagi ke sipi Red Formosus di tempatnya Bos Erik kali ini gua pengen lihat nih stoknya lagi ada apa aja nih terus ikan-ikan yang kemarin tuh yang kecil-kecil masih ada nggak kalau lu penasaran berapa harga ikannya terus kualitas ikannya kayak gimana ikutin terus video yang ini Oke jangan kemana-mana nah temen-temen masuk yuk bisa kayak rumah sendiri tuh ya beginilah tempatnya yang ya bisa dikatakan lumayan elit nah ini ada kawan-kawan kita juga nih yang ngurusin ikan nih dengan A siapa adek satu lagi Aopik nah ini berdua Asgar apaan Asgar abon bang asli Garut asli Garut nah ini temen-temen yang apa Miara yang rawat yang ngasih makan yang nguras yang packing-packing ikan ya Ayah tuh jadi yang ngebantuin Bos Erik di sini gitu nah ini kebetulan Bos Eriknya lagi nggak ada di tempat terus kita nanti ngobrol-ngobrolnya sama kok ahwa ah maka awana kebetulan apa awalnya lagi keluar dulu sebentar nih nggak tahu lagi kemana nanti kita ngobrol-ngobrol nih Oh gue pengen berstopnya lagi ada apa aja nah kebetulan kok awalnya dateng nih tuh lagi habis belanja kita langsung tidur yang todong baru dateng gitu Oh gimana kabar baik-baik pas banget seminggu ya saya ke sini ya ya kemarin Selasa sekarang Senin ya Oke nah ini saya mau ngebahas yang kecil-kecil dulu nih oke Oke kecil tapi barangnya great tuh ya barangnya great ini kemarin kalau nggak salah saya kesini itu 27 ekor ya kok betul Pak Erick nurunin ikan ini 27 ekor kawan-kawan Nah sekarang ini tinggal 15-15 ekor tinggal 15 ekor jadi pecinta arowana tuh kalau ngelihat arowana kayak gini jeli-jeli berbutan jadi kemarin ikan ini turun udah ada yang nungguin di sini ya hahaha benar-benar ikan ini baru turun udah ada yang nungguin itu udah solot kolos sembilan langsung ya betul sembilan ekor Kak Sedian memang buat konten semuanya ekor tuh sedih enggak ngokil enggak sembilan ekor ini ya ini kalau tinggal 15 ekor jadi kemarin sempat dibahas juga sama Bang Culik ini ikan ajib loh ajib bisa bisa dikatakan ajib bisa dikasih tahu enggak kok ini kenapa ikan dibilang ajib tuh mau ngomong tulik ikan ini kalau kita lihat sih memang dari ekornya ini gondrong-gondrong ya gondrong-gondrong ya terus dari dayungnya juga lumayan ya dayung ya bihan apinya gitu dasinya dasinya kepala juga ada nyendok lagi kenyang kepala nyendoknya itu jadi kemarin diajarin sama Bang Culik kalau ikan ngeliat yang bagus itu yang nyendok itu ini kan ada dasar apa air nih ya kalau punggung air bunga-bungung ikan ini di atas air kepalanya nyendok betul-betul aja dari Pak Culik dong ini anatominya beda sama Bang Boy loh kalau kita lihat sih beda ya beda-beda dan harganya pun ya beda juga beda juga beda Oke kalau untuk masalah harga nanti saya cantumin di deskripsi ya terus Oh iya ada satu lagi informasi dimana kok eric mau mengadakan giveaway kemarin di konten yang Bang Culik itu yang kemarin reseks ini kok eric menyebutkan itu kalau nggak salah 10 kaos ya 10 10 kaos untuk 10 pemenang dimana teman-teman komen terbaik di YouTube nya kok eric yang apa akunya eric platform osus itu kalian komen nanti ini akan ada kaos giveaway buat 10 orang pemenang gitu nah ini balik lagi ke sini nih kok ini galeri sini ini berarti udah satu minggu ya Oh berarti yang kemarin saya datang itu ini baru datang dua hari baru datang dua hari tapi udah tinggal 15 ekor dan 27 ekor kawan-kawan Iya tuh ya bisa dilihat ikannya kualitasnya cakep warnanya pun mewah kan dayungnya sungutnya semua atas bawah close tuh gue udah kayak bang mulai culik nah kalau kebal yang dibawah ini perbedaannya apa kalau yang bawah ini ekornya agak bulat ya bulat ekornya agak bulat bulat dayungnya standar dayungnya ini kan memang masih kecil sih masih bisa isinya yang ukuran kayak gini masih bisa berubah lagi Oke ini saya juga lebih lebih kecil ya ini yang 18-19 18-19 ya ini ada yang 20 juga lebih lebih ya bonus lah ya bonus lebih bonus nah bener ini ekornya dia agak bulat bulat dan warnanya pun enggak se-strong di atas ya betul tuh warnanya enggak se-strong di atas dan ini kemarin kalau nggak salah 17 ekor ya betul masih atau udah berkurang ini masih masih tetap sih kalau masih tetap masih tetap 17 ekor jadi harganya pun di bawah dari yang atas ya betul lebih murah tuh jadi kalau kalian terjangkau lah terjangkau sangat terjangkau sangat terjangkau dan disinipun gua salut sih mungkin kalau kalian kesini melihat Wah ini sih harganya gila-gila disini tapi yang disini yang yang saya hebat selalu ada promo setiap hari Iya betul selalu ada promo jadi ketika kalian beli ikan itu pasti ada promo dan itu promonya pun enggak nanggung-nanggung setiap hari promo dan gokil-gokil lah pokoknya sampai deal lah gitu loh sampai deal sampai deal sampai deal promonya sampai deal pokoknya gitu jadi kalau kalian memang pecinta arowana supret dan untuk pemula nih khususnya untuk pemula kalau kalian kantongnya belum nyampe untuk beli yang gede-gede coba nih ini rekomen buat pemula tapi kalau ikan ini udah aman ya Pak udah aman kalau buat pemula ya udah-udah udah sangat aman sih kalau sangat aman ya dengan ukuran segitu sih udah oke lah oke nah untuk pemula sudah oke 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 dari dari fisiknya dari mentalnya juga udah mantap nih udah udah enggak riskan ya enggak beli lagi enggak beli lagi enggak beli ikan ini udah aman untuk kata koerikpun investasi betul siang pasarnya misalkan lu beli segini cuman di atas ya kurang lebih tiga aja aja juta ya kalian piara bikin setahun tahun apalagi 30-an centi udah sebagai besar ini ya kan harganya berkali-kali lipat betul kan jadi investasi jaga jangka panjang gitu dari hobi dari hobi betul dan ikan ini pun umurnya juga panjang ya kok ya malahan ada yang sampai puluhan tahun ya tuh sampai puluhan tahun jadi ya nggak 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 ada salahnya dicoba ya pas ya 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 Terima kasih telah menonton